Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masuk lagi di pemrograman web. Kita masuk sekarang pertemuan ke-11. Kita sekarang akan membahas tentang PHP Database. Kita akan berkenalan dengan salah satu database yang sudah lama dipakai, yaitu MySQL yang termasuk RDBMS. Jadi R-nya itu adalah relation, DB-nya itu adalah database, M-nya adalah manajemen, S-nya sistem. Jadi database dengan manajemen sistem relasi. Jadi tabelnya saring ada relasi. Mahasiswa berrelasi dengan prodi. Mahasiswa berrelasi dengan mata kuliah. Nah, kita akan memakai database dengan konsep ini. Untuk bahasannya kita mulai dari konsep RDBMS, kemudian kalian harus paham tentang DDL, Data Definition Language, bagaimana cara mendefinisikan sebuah data. Kemudian DML, Data Manipulation. Dimanipulasi ya datanya. Kemudian apa definisi dari data itu sendiri. Kalian harus bisa membedakan antara data, informasi, dan infografis. Tiap-tiap pasti beda. Kalian juga harus bisa membedakan antara database dan file base. Jadi ada sistem yang berdasarkan database, ada juga yang berdasarkan file base. Kalian juga harus bisa membedakan antara table dengan sheet. Kalau sheet itu ada di Microsoft Excel. Dan ini bukanlah table. Kalian harus paham ya. Kemudian field, kolom ya. Kolom, kalian harus paham lah itulah. Untuk field. Kemudian row, baris. Kalian juga harus memahami tipe-tipe data khususnya di MySQL. Itu ada tipe data integer, kchar, parchar, date, time, dan timestamp. Ini yang paling umum digunakan. Padahal masih banyak sekali ya untuk tipe-tipe datanya. Kemudian membedakan fitur default MySQL, non, null, current timestamp, dan auto increment. Ini semuanya harus paham. Biar nanti kalian bisa membuat database yang bagus. Untuk praktikumnya, praktikumnya nanti Fahin akan coba buat challenge. Jadi di sini untuk yang wajibnya ada satu. Itu membuat skema database. Sekarang kita bahas dulu mulai dari yang pertama ya, RDBMS. Sebelum masuk ke RDBMS, Fahin pengen semua dari kalian, baik yang di sini ataupun yang di zone, ataupun yang di ruangan kelas sebelah, kalian itu harus bisa install SampiP. Harus bisa nyobain. Untuk download SampiP, kayaknya semuanya juga sudah bisa ya untuk download SampiP-nya. Untuk instalasinya juga tidak terlalu banyak. Tidak terlalu pusing. Kemudian banyak sekali yang komplain itu Apache-nya tidak jalan katanya ya. Banyak banget ya yang komplain kebaikin. Kita buka Samp Control. Nah, ketika menjalankan Samp Control, ini Apache-nya tidak mau jalan. Sat, don't expected, bla bla bla. Nah, silakan saja error-nya di copy paste, kemudian paste di Google. Tanyakan dulu di Google ya. Kalau misalkan di Google tidak ada solusi, barulah ke-payin, bawa laptopnya ke-payin. Kalau misalkan ada yang pernah ke-payin juga, bawa laptopnya, payin coba otak atik dulu ya, nomor port, kemudian konfigurasi, masih tetap sama, berarti memakai phpMyAdmin versi online. Nah, phpMyAdmin versi online itu kan ada di tutorialnya ya, di tutorial yang payin buat, di yang versi free juga ada. Nah, di cara membuat hosting mana nih? Cara hosting php gratisan. Nah, di sini. Nggak tahu, entah di menit keberapa gitu. Pokoknya tampilan phpMyAdmin-nya persis sama. Antara yang lokal dan yang di internet. Kemudian, Pak, kalau misalkan saya belum install, misalkan atau mungkin laptopnya rusak gitu ya, kalian bisa memakai handphone untuk belajar php. Nah, ada juga yang komplain ke payin, Pak, ini saya baru banget ya, itu ya di pemrograman php. Nol banget ya. Kok malah langsung challenge-nya langsung ke sini ya. Hello world php, itu kan ini belum diajarin katanya ya. Payin membuat video, ya di sini pertemuan 9. Nah, itu pertemuan 9 berarti kembali ke awal. Nah, ini pertemuan 9 dan pertemuan 10. Silakan, kalau misalkan kalian kesulitan banget di php, tidak bisa, hello world, bisa jadi nggak bisa, silakan tonton videonya yang ini. Pertemuan 9 dan pertemuan 10. Untuk pertemuan sekarang, itu kita materinya adalah database. Kita lihat, ini pertemuan 11 adalah database, pertemuan 12 adalah skema database. Jadi, hampir sama. Untuk pertemuan 11 dan pertemuan 12. Jadi, untuk videonya, itu adalah video yang ini nih, yang pertemuan 12, relasi table pada MySQL database. 49 menit ya, silahkan saja dicoba di rumah. Nah, sekarang kalian fokus dulu ke sini ya. Nah, kalian harus tahu bedanya antara DDL dengan DML. Kita tanya Google ya, DDL versus DML. Apa bedanya? Kita lihat gambarnya aja dulu. Mana yang termasuk DDL dan mana yang termasuk DML? Nah, ini. Ternyata yang termasuk DDL lebih sedikit ya. Yang pertama adalah feed, alter, drop. Cuma itu tiga. Yang termasuk DML itu adalah select, insert, update, dan delete. Nah, ini kalian harus paham ya. Harus diingat kalau ini. DDL pertama adalah create. Nah, ini adalah membuat. Membuat table, membuat index. Kalau membuat database kayaknya enggak ya. Enggak bisa. Create DB. Tanya jarang ya. Dan enggak bisa ya. Aplikasi web itu biasanya membutuhkan hak-aket susus untuk membuat database. Alter. Alter artinya ubah. Kalau misalkan kita ingin mengubah susunan tabel, atau misalkan tipe data dari sebuah kolom, itu menggunakan alter. Sedangkan drop itu adalah untuk nge-remove. Nge-remove table. Atau nge-delete table. Kalau misalkan, sekarang bisa table ya. Table sudah di-create. Kalau sudah di-create, barulah masuk ke DML. Data manipulation language. Barulah data itu bisa di-select. Select itu berarti dapatkan ya. Insert, tambahkan. Update, ubah rows-nya. Atau delete. Hapus rows-nya. Tapi tabelnya tidak dihapus. Kalau mau menghapus tabel berarti drop. Nah, apakah selain ketujuh ini ya. Ini tujuh perintah ya. Ketujuh perintah ini ada lagi. Banyak ya. Sebenarnya banyak. Ada describe, ada trungket, ada banyak banget. Tapi yang wajib diketahui adalah ini. Cuma tujuh. Perintah ini. Harus paham. Nah, sekarang kalian harus paham. Antara bedanya data dan informasi. Sekarang kita lihat PMB. PMB ya. PMB.ikmi.ac.id Wah, kayaknya ngelag nih ya. Jangan lihat sini nyebrang soal. Nah, ini angka ini. 200 ribu sampai 1 juta. Ini data apa informasi? Informasi? Yakin? Harus yakin ya. Ini adalah informasi. Kemudian kita lihat PMB. Cuma kayaknya lagi ngelag juga nih PMB nih. Banyak sekali yang akses. Biasanya. Kita buka saja localhost aja lah. Localhost. Ini. PMB. Nah, ini nih. Ini ada ini nih. Pendaftar 859. Beserta ada 854. Apakah ini informasi atau data? Data. Data. Nah, jadi kalau misalkan kalian anggap ini adalah sebagai data, berarti 100% bahwa pendaftar di ikmi itu adalah 859. Padahal ini adalah informasi yang hanya diberikan kepada publik. Angka ini pasti berbeda dengan yang ada di back-end, front office. Apalagi berbeda dengan yang di programmer ya. Berikut data dummy-nya juga ya. Kalau misalkan berikut pendaftar yang asal-asalan, yang ASDF, yang nggak jadi, mungkin lebih dia. Lebih dari seribu sekian. Tapi yang ditampilkan ke publik, itu hanya 859. Artinya itu sudah ada filtering. Data yang sudah diolah menjadi informasi. Nah, itu ya. Jadi kalian harus bedakan. Data itu adalah fakta mentah. Informasi itu adalah hasil olahan data. Nah, sekarang kita belajar yang mana? Kita belajar data. Bukan informasi. Jadi data itu harus punya ciri-ciri khusus ya. Apakah 859 ini berupa string? Apakah berupa number? Kalau tau number, dia itu number-nya apakah integer ataukah float? Atau ada koma-komanya. Kalau dia integer, apakah integer ini apakah integer pure integer atau tiny integer? Integer yang kecil. Skopnya kecil. Atau big integer yang banyak, deretnya itu. Nah, itu harus paham ya. Karena kita ngomongin data, kita harus taut dengan tipe datanya. Kemudian kita bedakan antara database dan file base. Kalau database, kalian harus tahu lah. MySQL itu adalah database. Kalau untuk file base, file base itu adalah yang file upload. Upload-upload web yang link ke sana kemarin. itu adalah file base. Ada juga database yang berdasarkan sebuah file. File base. Jadi, artinya file text. Kalau untuk monggo.db, itu dalemannya itu bisa berupa text. JSON. Itu adalah file base. kemudian table. Kalian harus bedakan dengan rows. Nah, walaupun di sini terlihat banget ya bahwa di sini di Excel itu seperti table. Ada nomor, ada nama, alamat, dan seterusnya. Ini terlihat memang seperti table. table. Nah, tapi ini bukan table. Ini ya fitur Excel. Ini sheet namanya. Sheet itu adalah lembar kerja kalau diterjemahkan. Nah, kenapa? Karena di sini itu tidak ada yang namanya ID. ID itu apa? Pembeda. Pembeda antara satu rows dengan rows lainnya. Kalau tahu misalkan begini ya, misalkan Ahmad Firdaus ya. Ahmad Firdaus nomor satu. Dan tidak jadi dia daftarnya. Kemudian, suatu saat, Ahmad Firdaus daftar lagi. Dia mendapatkan nomor ke-897. Ahmad Firdaus juga sama. Kalau di Excel, itu bisa dimasukkan dua kali, tiga kali, empat kali. Bisa. Karena tidak ada ID. Kalau di table, yang namanya table database, itu enggak bisa. Jadi, nantinya sistemnya akan memberikan warning. Nolak. Ini, si Ahmad Firdaus pernah daftar. Dan ciri table, ciri table itu biasanya itu ada that created. Nah, that created biasanya itu berupa timestamp. di mana berisi tahun, kemudian bulan, kemudian tanggal, kemudian jam, kemudian menit, dan detik. Jadi, pasti ketahuan ya oleh sistem itu bahwa si Ahmad Firdaus ini telah daftar dulu-dulu. Kapan? Pada tanggal ini. Nah, itulah table ya. jadi tidak bisa dua item di dalam satu table yang sama persis. Enggak bisa. Harus ada ID-nya. Nah, kemudian bahwa table itu dibuat agar tidak redundansi data. Nah, apa itu redundansi? Redundansi itu adalah pengulangan. redundansi data. Misalkan begini ya. Prodi. Teknik informatika. Nah, ini. Kalau di Excel, ini boleh-boleh saja. Kalau misalkan di dalam sebuah informasi, ya itu bagus ya, ditampilkan seperti itu. Orang paham bahwa prodi-nya adalah teknik informatika. Tetapi dalam konsep database, ini kurang bagus. Kenapa? Karena teknik informatika, kalau kita hitung, length-nya itu adalah berapa lagi? Lihat. 18. Jadi ada 18 huruf yang harus ditampung di dalam database. Dan kalau misalkan kita tarik ke bawah, totalnya itu ada sekitar 126 huruf yang harus ditampung ke database. Dan itu pasti membengkak size dari database-nya. Kalau dibiarkan sistemnya jadi slow nanti, add-down nantinya. Nah, makanya diganti kalau untuk di table ini bukan prodi. Tapi cukup id prodi. Id prodi-nya apa? Satu. Nah, itu saja. Satu saja. Id prodi 2 apa artinya? Misalkan id prodi 2 misalkan rekayasa perangkat lunak. Dua. Sama. Nah, begini. Nah, jadi di dalam data, di dalam data table khususnya yang muncul itu hanya ini. Id-nya saja yang berrelasi dengan si maeswa ini. Jadi, id prodi-nya berapa? Satu. Di sini Ahmad Firdaus id prodi-nya apa? Dua. Dan ini tidak disertakan ke dalam table mahasiswa. Tidak. Jadi, cuma ini saja. Nah, jadi untuk memperkecil size dan untuk mempercepat performa. Nah, itu bedanya table dengan sheet. job field dan row kayaknya kalian sudah paham. Dan sekarang kita masuk ke tipe data di MySQL. Sekarang kita aktifkan dulu untuk Apache dan MySQL harus aktif dua-duanya dan di MySQL Pak En akan coba klik admin. ini akan masuk ke PHP MyAdmin versi lokal. Contoh Pak En akan membuat sebuah database. Misalkan DB academic ini dua sudah ada berarti academic tiga. Nah, ini disebutnya collation. Collation itu adalah penyortiran. Penyortiran berdasarkan ini ada Vietnam, ada Ruasia, ada apa ya, Turki. Kalau Indonesia kannya enggak ada ya. Enggak tahu kenapa ya. Nah, ini kita default-kan saja bagaimana PHP MyAdmin-nya. Ini UTF-8 MB-4 General C. Ini katanya General C. Ini abaikan saja dulu. Tapi kalau tahu misalkan kita mau paham apa itu collation, itu adalah penyortiran mulai dari A sampai Z dan huruf-huruf aneh. Tahu huruf kanji? Ya, itu kalau misalkan kode asinya berapa ya? Kan bingung juga ya. Kalau misalkan ada nama memakai huruf kanji dan ada nama dengan huruf biasa dan ada juga misalkan dengan nama Arab disortir. Sortir by system. Nanti yang paling atas yang mana? Apakah yang pakai ABCD atau yang pakai huruf kanji dulu apakah yang pakai Arab dulu? Nah, sistem penyortiran ini dimasukannya ke dalam collation di sini. Dan nanti untuk relasi database ini collation harus sama. Misalkan tabel mahasiswa mau berrelasi dengan tabel prodi. Nah, si tabel ini, dua tabel ini harus sama. Collation nya harus sama. Kita defaultkan saja dulu, klik create. Dan kita butuh ini buat table. Contoh misalkan TB mahasiswa. Nah, di sini penamaannya Pak Ion itu mengacu ke programmer PHP. Jadi, ada underscore dan prefix yaitu TB. Jadi, mengacu ke misalnya itu WordPress. Di sini penamannya DB underscore bahwa menunjukkan bahwa itu adalah nama database dan ini TB underscore ini adalah nama table. Nah, kalian juga boleh bebas terserah apakah mau MHS. Berarti ini mengacu ke programmer React. React kayak begini. MHS. Kecil. Kalau misalkan dua kata, misalkan TB MHS. Nah, biasanya begini. Terserah kalian untuk penamaan. Bebas. Klik go. Nah, sekarang kalian harus paham di sini tipe-tipenya. Di sini banyak. Ada integer, parchar, text, date, dan banyak lagi. Tapi yang paling banyak digunakan itu adalah integer, parchar, text, dan date. Ini ya. Biar data bisa dimanipulasi, itu wajib ada ID. Kalau tidak ada ID, itu hanya bisa ditambah. Kalau sudah ditambah, nggak bisa dihapus, nggak bisa diubah. Kalau mau menghapus dan mengubah, berarti harus memakai ID. Di sini misalkan nama mahasiswa, di sini adalah name, di sini misalkan gender, kalau kurang ini ditambahkan, misalkan buat, tanggal buat, dan tanggal ubah. Untuk ID mahasiswa, ini pastinya adalah integer, dan kita lihat rentang dari integer, kalau disorot, itu sekitar negatif 2 miliar sampai 2 miliar. Ada nggak kampus yang mahasiswa-nya lebih dari 2 miliar? Tidak ada, berarti ini angka ini aman, tipe data ini aman untuk integer. Sekarang length. Length tidak perlu didefinisikan untuk integer, kalau mau didefinisikan boleh, yaitu 11. Jadi, ada 11 digit. Silahkan, itu berapa? 2 miliar. Kalau dikosongkan juga boleh. Sekarang default. Default, itu kalau non, berarti wajib diisi. Kalau nul, boleh kosong. Kalau current timestamp, itu biasanya untuk sistem. kita wajib untuk ID mahasiswa. Collision. Ini default-kan saja sesuai dengan Collision Database. kita geser, eh, mana kok gak mau geser sih. Collision attribute, mana, gak mau geser. oh, ini, ini, ini. Kita geser, ih, gak mau geser. Sini. Nah, sebenarnya yang penting lagi itu adalah sini, nul. Apakah dia boleh nul atau tidak, kita biarkan saja dulu. Dan untuk ID, itu ada fitur dari MySQL, yaitu auto increment. Dan ini kita pakai, kita checklist, checklist, dan dia MySQL mengira, mengira, mengira bahwa itu adalah index primary. Nah, berarti kan ini index primary, dan memang benar, ini adalah index primary. Nah, sekarang kita lihat nih, index, jenis-jenis index ada primary, ada unique, ada index saja, dan ada full text, ada spasial. Yang akan Pakin bahas di sini, yang paling penting itu adalah tiga, primary, unique, dan index. Tiga ini, kalau untuk full text dan spasial itu advance nanti dulu, jangan dulu dipikirkan. Kalian harus paham yang tiga ini, tiga index ini. Index ini adalah pembeda, biar data bisa dimanipulasi. Kalau tidak ada index, ini tidak akan bisa dimanipulasi. Sekarang kita pilih dulu primary, karena memang ini adalah kunci utama, primary key. sekarang untuk nama. Nama, karena tiap orang namanya berbeda, paling penek berapa? Lima. Nama orang, berapa? Lima. Kalau lima, Pak In, nggak bisa daftar. Tiga ya? Maksimal berapa? 50 ya? Kita set aja maksimal 50. Kalau lebih, yaudah disingkat aja. Nah, ini defaultnya adalah non. Pasti setiap orang pasti punya nama ya. Jangan dikosongkan. untuk NIM, kira-kira apa tipe datanya untuk NIM? Khusus di IGMI. Tipe datanya apa? Parchar cocok tidak? Kenapa? Parchar kita set 8. NIM kalian 8 tidak? 8 digit? 8. Cocok tidak dengan Parchar? VAR-nya apa? Arti dari VAR? Variable. Variable artinya berubah. NIM kalian berubah tidak? Tidak. Berarti kurang cocok ya? Cocoknya yang mana? Integer? Integer gini. NIM kalian bisa ditambah 1 tidak? Tidak. Tidak. Karena itu bukan angka gitu ya. Berarti integer bukan juga gitu ya. Karena nanti nggak akan dioperasikan. NIM plus 1, NIM plus 2. Ini nggak bisa. Berarti ini cocoknya adalah char. Ini karakter ada 8. Udah gitu aja. Antara diisi atau tidak? Car. Boleh kosong tidak? Boleh tidak? Ya, kalau untuk akademik kayaknya tidak boleh ya. Tapi kalau untuk PMB ya boleh-boleh saja kan. Kan belum dapat NIM ya. pertama daftar. Nah, makanya NIM ini tidak cocok dijadikan primary key. Nggak bisa. Karena pada saat masuk kalian nggak dapat NIM. Pahim juga sama. Pertama kali jadi dosen belum punya NIDN. Sekarang juga pada saat lahir belum punya NIK ya kan? Nggak punya. Nah, itu nggak cocok dijadikan primary key. Tetap harus ada ID. gender laki-laki perempuan itu cocok kan pakai apa? Mau integer? Enum, Pak. Enum. 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 Tipe datanya mana? Enum. Ini. Enumeration from the list up to 65 ribu values or special petik kayaknya nggak cocok deh. 65 ribu dikatanya. Enggak ya. Kalau parchar cocok tidak? Tidak juga. Jadi ini saran dari pay-in aja ini adalah char satu. Sudah, gini aja. Ini yang paling ya saiznya paling kecil. Sudah aja. Char satu. Kalau parchar ya, kalau misalkan sini parchar nanti ditambahkan dengan istilahnya itu apa ya? saiznya lebih gede gitu ya. Saiznya lebih besar daripada char. ini yang paling simpel. Lebih paling kecil ya maksudnya itu ya. Tanggal buat. Ini adalah bisa memakai dat time date time nah yang ini date time atau langsung saja time stamp. Ini lebih cocok time stamp. Pak, bedanya apa? Tinggal disorot aja ya. Disorot. Date time mulai dari tahun 1000 Januari. 1 Januari tahun 1000. Itu date time. Sampai kapan? Tahun 9 1999. Tahun segitu ya. Tahun 9 ribu. Kalau time stamp kalau timestamp itu berikut UTC. Apa itu UTC? Time zone. Ini lebih cocok timestamp. Tanggal buat. Jadi dia buatnya di mana? Apakah di Indonesia atau di Amerika? Kalau misalkan di Indonesia sekarang timestampnya adalah pukul 2 3 4 PM. Kalau di Amerika beda. Beda gitu aja ya. Gak tahu ya. Pokoknya beda. Kalau dead time dianggap sama. Kalau dead time pasti dianggap sama. Kalau timestamp berdasarkan timezone. Berarti ini lebih cocok. Tanggal ubah juga sama ya. Timestamp. Untuk default. default. Untuk default-nya ini 0 berarti boleh kosong. Untuk gender. Ini wajib tidak gender. Anggap saja ini sistem PMB. Wajib tidak? 0 aja ya. Kalau di akademik juga tidak dibedakan antara laki-laki perempuan kan? Tidak terlalu penting. Hasilannya berarti boleh 0. Tanggal buat. Ini pakainya current timestamp. Ini juga sama. Current timestamp. Jadi inilah untuk tipe-tipe data. Kalian harus paham. Kalian harus ambil yang paling pas. Oke. Sekarang pain akan coba preview SQL. Nah disini ada tombol preview SQL. Kalau di klik. Nah inilah bahasa DDL. Data definition language. Mulanya dari create. Kamu mau membuat apa? Create table. Oke nama table-nya apa? Nama table-nya adalah yang ada di database DB Academic 3. Nama tabel-nya adalah tabel mahasiswa. Kolom-nya adalah ID mahasiswa integer not null. Jadi tidak boleh kosong. terus sampai sini. Nah ini kalau misalkan kalian sudah menjadi seorang back-end developer harus menguasai ini. Wajib. Back-end developer. Kalau sekarang ada belajar ya. Tidak usah dipikirin tentang ini. Tinggal klik saja di phpmyadmin. Klik saja langsung save. Nah sekarang sudah terbentuk tabel-nya. Jadi itu untuk materi kita hari ini. Kalian harus bisa membedakan antara integer, char, parchar, date, dan seterusnya. Kalian juga harus bisa membedakan antara default non-null, current timestamp, dan ada satu lagi istilah yaitu tentang auto integran. Semuanya praktikumnya di phpmyadmin. Baik, bagi yang di zone ataupun yang di sini ada pertanyaan tidak tentang cara membuat table di phpmyadmin. tidak ada? Belum ya, oke, siap. Oke, untuk tugas pertemuan 11, ini baru kisi-kisi, kisi-kisi tugas, karena tugasnya untuk nanti pertemuan 12, jadi membuat skema database. Nah, yang namanya membuat skema database berarti kalian harus membuat tabel terlebih dahulu. Bikin tabelnya seperti barusan, Pak In jelasin, Pak In akan coba upload ke YouTube, silahkan kalian tonton ulang. Dan kalau misalkan kalian sudah bisa membuat skema database-nya secara lengkap, ya kalian boleh langsung di itu aja ya, di-submit ke sini. Tapi di sini masih editing, ya mohon bersabar dulu. Jadi Pak In akan menentukan biar link yang kalian kirimkan ke Pak In itu sesuai dengan perintah dari challenge itu sendiri. Langsung dibalikan ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Okay, yang dijom juga cukup. Di sini juga di offline tidak ada yang bertanya. Sekian saja dari Pak In. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Terima kasih Pak Terima kasih Pak Pak Selamat sama Pak Absen ini namanya siapa Pak? Ya Pak Absen ini Pak Iwini Pak Radit Pak Absen Ya Absen Kita sama PHK ya Terima kasih Pak